Pemirsa meski belum diketahui pasti jadwal pelaksanaan vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun, namun pemerintah Kabupaten Merangin tengah mematangkan rencana vaksinasi anak. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini, berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Audina Sinurat pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktivitas Jek TV, inspirasi kita. Pemerintah Kabupaten Merangin tengah mematangkan rencana pelaksanaan vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun. Bersama Forkopimda dan OPD setempat, setidaknya sudah dua kali dalam pekan ini, mereka melaksanakan rapat koordinasi membahas teknis dan pelaksanaan kegiatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin, Soni Propes, mengatakan, soal persiapan pelaksanaan vaksinasi, pihaknya saat ini masih menunggu arahan dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jambi. Mengenai data sasaran vaksinasi anak, saat ini tengah dilakukan pendataan dari database yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun jenis vaksin yang akan digunakan, Soni menjelaskan bahwa nanti bakal menggunakan vaksin Sinovac, sementara pelaksanaan vaksinasi dilakukan di sekolah. Dicapai dari umur 6 sampai 11 tahun bisa dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi, itu baru dua kabupaten kota yang menjalankan vaksin 6 sampai 11 tahun. Untuk Dinas Kesehatan kita tinggal nunggu nih, tunggu instruksi, tunggu arahan, kapan pelaksanaan bisa kita mulai. Untuk Kabupaten Merangin khususnya. Di Jambi sendiri, baru dua daerah yang melaksanakan vaksinasi anak, yakni Kota Jambi dan Kabupaten Bungo. Riko Saputra, Jek TV, melaporkan.